Hari ini aku bikin tamperin cookies yang super keras dan ngeju banget Apalagi aku memanggangnya pake oven listrik high cook OL33 Oven ini sangat hemat listrik banget loh Hanya 450 watt api bawah dan 450 watt api atas Oven high cook OL33 ini fiturnya sudah lengkap banget loh Sudah terdapat lampu di bagian dalamnya dan bahannya terbuat dari stainless steel Dan juga dilengkapi 4 tombol di bagian depannya Tombolnya seperti oven pada umumnya ya teman-teman Dan juga sudah dilengkapi dengan diamond reflektor yang membuat panasnya merata Sehingga hasil panggangannya lebih maksimal Nah buat teman-teman yang cari oven untuk bikin kue kering nih Aku rekomendasiin oven high cook OL33 Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek link deskripsi di bagian bawah video ini ya Oke sekarang kita langsung aja yuk bikin tamperin cookies dan apa saja bahan-bahannya Pertama-tama kalian harus siapkan 150 gram butter margarin Aku menggunakan royal palmia Kemudian 30 gram gula halus Aduk merata sampai margarin dan gula harusnya tercampur Tambahkan 1 butir kuning telur Tambahkan 1 butir kuning telur Lalu aduk lagi Setelah tercampur merata Siapkan tepung terigu protein rendah sebanyak 200 gram Masukkan secara bertahap Dan aduk merata seperti ini Tambahkan juga 2 sendok makan tepung maizena Setelah itu aduk merata Nah jika adonan sudah tercampur rata seperti ini Adonan akan bisa dipulung seperti ini ya teman-teman Setelah itu kalian bisa menimbangnya untuk persatu kue Kalau aku pakai sendok takar seperti ini aja Biar lebih cepat ya Setelah selesai Kalian tinggal bulat-bulatkan aja seperti ini Kemudian siapkan 1 butir putih telur Lalu kita baluri dengan keju parut Langsung aja ditata ke loyang seperti ini Lakukan sampai selesai Setelah selesai Tekan-tekan kuenya di bagian tengahnya Dan dikasih bolongan seperti ini ya Selanjutnya ini udah bisa di oven Oven ini udah aku panaskan 20 menit sebelumnya Untuk waktunya aku akan gunakan selama 20 menit Kemudian api atas bawah Dan suhunya 170 derajat Setelah 20 menit dipanggang Kita angkat dulu kuenya Kemudian Ini akan aku tambahkan selai strawberry Untuk selainya bisa disesuaikan dengan selera Kalian bisa ganti dengan selai coklat Atau yang lain ya Setelah itu kita panggang lagi Kita panggang selama 20 menit Apinya atas bawah Dan suhunya kita turunkan menjadi 150 derajat Setelah kuenya matang Setelah kuenya matang Kita keluarkan dari oven Kemudian tunggu sampai kuenya benar-benar dingin Baru dilepas dari loyangnya ya temen-temen Setelah itu kalian boleh tata di piring ataupun di toples Untuk satu adonan ini menghasilkan kurang lebih satu toples lebih ya Jika kalian mau bikin lebih banyak Resepnya bisa dikali dua Selamat mencoba dan sampai jumpa di next video